A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Kalau ada yang bertanya, kalau nih kalau ada yang bertanya Itu pembagian Tauhid menjadi tiga Seperti Trinitas di dalam kaum Nasrani Ada Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan Anak Ruhul Kudus Maka Tauhid dibagi menjadi tiga Tauhid Rububiyya, Uluhiyya, Asma Wasifat Itu seperti kaum Nasrani Menurut yang menuduh Maka kita katakan Bahwasannya Tauhid Antara Tauhid tiga Dengan Trinitas Sangat jauh berbeda Kenapa? Trinitas itu mensirikan Allah Menjadikan untuk Allah Ada anaknya Ada kawannya Itu namanya Trinitas Menjadikan Allah sekutu Untuk Allah sekutu Ada pun Tauhid yang kita pelajari tadi Apa tadi? Rububiyya, Asma Wasifat Dan Uluhiyya Semuanya menuju kepada Allah Tidak ada Tidak ada Menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala Semuanya membicarakan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala Faham ini para ikhwah? Taib Kalau ada lagi yang bertanya Itu pembagian Tauhid menjadi tiga Itu kan hanya ada di Arab Saudi Dari mulai abad ke-13 Hijriyah Maka kita katakan Nanti baca kitab dulu dong Ya Perhatikan Saya akan bacakan perkataan Imam An-Nu'mani bin Thabit Imam Abu Hanifah Yang wafat pada tahun 150 Hijriyah Ulama Islam abad Kedua Hijriyah Beliau mengatakan Allah itu berdoa ke atas Bukan ke bawah Lihat Ini akidahnya Imam yang empat Makanya saya sering mengatakan Para ikhwah Keyakinan Allah beristiwa di atas aras Itu keyakinannya Nabi Muhammad Para sahabat Para tabi'in Para tabi'u tabi'in Imam yang empat Tuh yang ngaku-ngaku bermadhab syafi'i Imam yang empat Meyakini Allah beristiwa di atas aras Karena ayatnya ada Tujuh ayat dalam Al-Quran Seperti matahari di siang bolong Tapi ya begitu Akhirnya Umat Islam di Indonesia Diberikan ujian oleh Allah Ada yang mengingkari Istiwanya Allah di atas aras Dan Qadarullah yang mengingkari tersebut Masyur Ustaz Masyur Akhirnya Ayat Quran ditinggalkan Mengikuti Masyurnya Ustaz Pendapat Nabi ditinggalkan Mengikuti Masyurnya Ustaz Pendapat Abu Bakar Umar Uthman Ali Sepuluh orang yang dijamin Masyur surga ditinggalkan Mengikuti Masyurnya Ustaz Ini Para ikhwah yang dirahmati Al-Allah subhanahu wa ta'ala Lihat Imam Abu Hanifah Allah Allah Didoakan dari atas Bukan dari bawah Karena Yang dari bawah Tidak memiliki Sifat Rububiyah Dan Uluhiyah Sama sekali Lihat Imam Abu Hanifah Sudah berbicara Kata-kata Rububiyah Kata-kata Uluhiyah Beliau ulama Islam Abad keberapa? Kedua Hijriah Wafat pada tahun 150 Hijriah Lihat lagi Ada seorang ulama besar Mempunyai kitab Tauhid Namanya Ibrumandah Beliau juga Ulama Islam Abad ke-2 Hijriah Beliau mengatakan Saya cari perkataan yang lain Yang lebih Lebih jelas Imam Ibru Jarir At-Tabari Imamul Mufassirin Ahli Tafsir Ulama Islam Abad ke-4 Hijriah Wafat pada tahun 310 Hijriah Beliau mengatakan Ketika menafsiri Surat Muhammad Ayat 19 Yang artinya Ketahuilah bahwa Tidak ada ilah Yang berhak di ibadah Yang melainkan Allah Dan beristighfar Atas dosa-dosamu Kata beliau Ketahuilah wahai Muhammad Tidak ada ilah Sembahan Yang pantas Untuk mendapatkan Uluhiyah Ini pembicaraan Sudah ada zaman dahulu Pak Bukan sekarang Bukan hanya Di Arab Saudi Tauhid Rububiyah Tauhid Asmawasifat Dan Tauhid Ulu Iya Tauhid A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.